Ayam itu, enggak cuma ayam, tapi juga semua makhluk hidup paling butuh itu uap, udara, air, baru pakan. Jadi yang nomor satu itu udaranya dulu. Udaranya harus disediakan udara yang baik dan berkualitas. Caranya dengan mengupayakan sirkulasi udara yang baik. Baru air, mengupayakan air yang kualitasnya baik, lalu yang ketiga baru pakan. Pakan yang baik secara kualitas dan juga kuantitasnya sesuai. Terima kasih telah menonton! 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 anginnya juga jarang, jarang bisa masuk apalagi ditambah dengan ketambahan plastik-plastik itu lebih mengganggu di sirkulasinya, jadi nanti dilepas di plastik-plastiknya untuk membantu di sirkulasi udaranya karena ayam itu, gak cuma ayam tapi juga semua makhluk hidup paling butuh itu uap udara, air, baru pakan jadi yang nomor satu itu udaranya dulu udaranya harus disediakan udara yang baik dan berkualitas, caranya dengan mengupayakan sirkulasi udara yang baik, baru air, mengupayakan air yang kualitasnya baik lalu yang ketiga baru pakan pakan yang baik secara kualitas dan juga kuantitasnya sesuai juga digunakan kotorannya untuk memupuk salak ya tapi gak bisa langsung digunakan di simpen dulu atau diproses dulu baru nanti bisa digunakan nah kalau setelah disimpen atau dikumpulkan itu jangan ditaruh terlalu dekat dengan kandangnya jadi ditaruh di tempat yang jauh misalnya mau diproses lebih lanjut ditempatkan di tempat yang jauh gak terlalu dekat dengan kandangnya biar gak mengganggu atau gak menimbulkan penyakit untuk ayamnya jalannya kela-kelok guys dan ternyata saya pusing guys mendingan nyetil sendiri oke terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati